Intro Oke Barudak sebelum masuk ke alur ceritanya Kuring teh rek merek info terlebih dahulu Jadi pada film kali ini akan menceritakan tentang sebuah tradisi Tapi sebenarnya bukan tradisi juga sih Ya lebih ke suatu kebijakan pemerintah di salah satu kota Amerika Serikat Akan tetapi dalam kebijakan itu Dimana setiap tahunnya semua warga bebas melakukan tindak kriminal apa saja Selama 12 jam Nah dalam 12 jam tersebut Semua aparatur negara dinonaktifkan atau pemerintah Melegalkan tindak kejahatan sebesar apapun Dan tidak ada sanksi apapun selama waktu 12 jam berjalan Kebijakan itu dinamakan The Purge Atau pembersihan sesuai dengan judul film ini Dimana target utama atau tujuan utama pemerintah Mengeluarkan kebijakan Purge ini adalah Untuk memberantas kaum-kaum miskin Dan hanya menyisakan orang-orang menengah ke atas Dengan begitu perekonomian akan berjalan baik Dan tidak kejahatan akan menurun Karena secara logika Jika angka kemiskinan meningkat Maka angka kejahatan juga akan semakin meningkat Setelah mencari informasi di UC Browser Kebijakan Purge ini hanyalah fiksi Atau tidak nyata adanya Ya bayangkan saja Namun kebijakan ini beneran ada Mungkin populasi manusia semakin menurun setiap tahunnya Namun semua itu sepertinya tidak akan terjadi Selama HAM masih berlaku di dunia Ya walaupun terkadang sedikit ngaco juga ini Si HAM Si Ilham maksudna temen saya Yowes sakit away infoti saya Langsung aja kita ke Alur cerita Berlatar belakang di sebuah perkomplekan rumah yang sangat indah Carita Iuteh dimimitian dengan memperlihatkan kepada seorang pria Yang sedang mengendarai mobilnya Pria itu bernama James Si James ini dan keluarganya bisa dibilang mempunyai privilege Yang cukup besar dalam kebijakan Purge Karena ia menjual sistem keamanan pada orang-orang Termasuk tetangga sekompleknya Saat malam Purge berlangsung dalam bisnis keamanannya itu James berhasil membuatnya menjadi kaya raya Jadi sebenarnya James dan keluarganya tidak khawatir dengan kebijakan Purge Karena ia merupakan orang kaya James dan keluarganya tinggal di sebuah rumah mewah Yang sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat kuat dan ketat Terlihat James membawa baket bunga di dashboard mobilnya Orang-orang juga menaruh bunga di halaman depan rumah mereka Yang faktanya bunga tersebut adalah sebagai simbol Dimana para warga setuju dan mendukung kebijakan Purge ini Terlihat beberapa orang juga sedang mempersiapkan persenjataan mereka Karena malam ini Purge akan diselenggarakan Ketika sudah sampai di rumah kita diperlihatkan kepada anggota dari keluarga James Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari keluarganya Sang istri bernama Mary Anak pertama bernama Zoe Dan anak kedua bernama Charlie Pada saat Mary sedang meletakkan baket bunga yang dibawa James sebelumnya Tiba-tiba datang seorang tetangga Bernama Grace Ini jelaman ha Maksud kedatangan Grace adalah Untuk memberitahu kepada keluarga James Bahwa keluarganya telah menjadi bahan omongan para tetangga Mereka menganggap keluarga James tidak akan menjadi orang kaya Jika mereka tidak menggunakan jasa keamanannya Karena bisnis James menjual jasa keamanan di setiap malam Purge pada orang-orang Dan juga tetangga di kompleknya Sebenarnya mereka hanya iri saja melihat kekayaan keluarga James Walaupun selalu menggosip keluarga mereka Tapi tetap saja mereka menggunakan jasa James setiap tahunnya Mendengar semua perkataan dari Grace Membuat Mary tersinggung dan sakit hati Hingga Mary pergi meninggalkan Grace begitu saja Singkat cerita malam pun poek terlihat keluarga James sedang menikmati makan bersama Kemudian Charlie melihat ke arah jam yang menunjukkan angka 7 Yang mana sebentar lagi Purge akan segera dimulai Setelah selesai makan malam mereka pun berkumpul di ruangan monitor Kemudian James mulai mengaktifkan sistem keamanan rumahnya Sebelum itu pemerintah mengeluarkan pengumuman terlebih dahulu Yang mana pengumuman tersebut berisi selama 12 jam ke depan semua tindak kejahatan akan dilegalkan atau diperbolehkan Para warga juga bebas menggunakan senjatanya Senjata apa saja dari mulai benda tumpul Tajam Namun untuk senjata api hanya diperbolehkan kelas 4 ke bawah Semua aparatur negara akan diliburkan baik dari pihak polisi, militer, tenaga medis, dan pemadam kebakaran Jadi pada malam itu mereka tidak akan bertugas Setelah pengumuman selesai Sirine pun berbunyi yang mendadakan malam Purge dimulai Setelah sirine berbunyi Zoe memilih masuk ke kamarnya Sedangkan Charlie bertanya kenapa kebijakan Purge ini harus diadakan Charlie berasa kebijakan ini bukan kebijakan yang bagus Karena sangat bertentangan pada kemanusiaan dan lebih mengarah ke kekerasan Lantas sang ayah pun menjawab Pemerintah sengaja mengeluarkan kebijakan ini sebagai wadah bagi para warga Untuk melampiaskan dendam dan kebenciannya yang telah lama dipendam Dengan kebijakan ini juga pemerintah sukses menekan angka kemiskinan dan kejahatan Sementara di kamar Zoe dirinya dibuat terkejut dengan kehadiran kekasihnya yang bernama Henry Ini bebegukna Ternyata si Henry berhasil menyelinap masuk Saat Zoe dan keluarganya sedang makan malam Maksud kedatangan si Henry adalah Untuk mengobrol atau musyawarah dengan James dan membicarakan hubungannya dengan Zoe Karena diketahui James tidak merestui hubungan mereka Sedangkan James sendiri sedang berada di ruangan monitor sambil mengerjakan sesuatu Terlihat pada monitornya menyiarkan kejadian demi kejadian pada malam itu juga secara live Tak hanya itu, acara televisi pada malam itu juga terus memberikan penjelasan atau edukasi kepada para penontonnya Maksud dan tujuan kebijakan Purge ini yaitu untuk menghapus kemiskinan dan menurunkan angka kejahatan Karena kebanyakan yang melakukan kejahatan adalah orang-orang kismin Jika orang-orang tersebut dibasmi, perekonomian akan semakin baik Karena orang-orang ini juga dinilai tidak berguna dan tidak memberikan kontribusi terhadap negara Sementara itu ketika si Charlie sedang bermain dengan robotnya Ia pun mengarahkan robotnya ke ruangan monitor Charlie sengaja melakukan itu karena dirinya ingin menyaksikan semua monitor Yang hanya menampilkan kejadian-kejadian kejahatan yang dilakukan orang-orang di setiap penjuru Amerika Kemudian ia terpaku pada salah satu monitor yang menampilkan seorang gelandangan yang sangat ketakutan Diketahui gelandangan tersebut bernama DeWine Dimana dirinya sedang diburu oleh sekelompok orang kaya DeWine berusaha meminta tolong, namun tidak seorang pun yang mau menolongnya Charlie yang sejak awal memang tidak setuju dengan kebijakan ini Ia pun berusaha menolong DeWine dengan mematikan sistem keamanan di rumahnya James yang mengetahui hal tersebut dirinya pun sangat panik dan segera mengaktifkannya kembali Pada kesempatan itu Charlie langsung menyuruh DeWine masuk ke rumahnya Karena James sudah menutup kembali semua akses ke rumahnya Beruntung si DeWine berhasil masuk tepat waktu James yang melihat kehadiran DeWine di rumahnya Ia pun langsung mengeluarkan senjata Begitu juga dengan Henry Padahal saat awal ia ingin bermusyawarah dengan James Namun nyatanya si Henry malah berniat mau membunuh James Hingga baku tembak pun tak terhindarkan Saat baku tembak itu berlangsung membuat DeWine menghilang dari Len Karena kondisi sudah tidak aman James pun segera membawa Mary dan Charlie masuk ke ruang monitor untuk berlindung Karena James khawatir DeWine ingin berniat jahat pada keluarganya Namun James sadar Zoe masih bersama Henry Maka dari itu ia akan keluar mencari keberadaannya Namun ternyata si Henry sudah tewas terkapar di salah satu ruangan karena terkena tembakan Sementara di ruangan lain Mary berhasil bertemu dengan Zoe Kemudian ia meminta hampura alias meminta maaf kepada sang ibu Karena dirinya yang tidak tahu kalau kekasihnya yaitu Henry akan berbuat senekat itu Tak berselang lama datanglah sekolombok orang ke rumah James Di saat James masih berusaha mencari Zoe ditambah mengetahui rumahnya kedatangan tamu James segera kembali ke ruangan monitornya Kemudian si ketua kelompok itu berbicara di depan kamera CCTV Dan ia mengatakan kalau mereka sama seperti James yaitu sesama orang kaya Tujuan mereka datang ke rumah James adalah untuk mengambil si DeWine Ternyata yang mengejar DeWine saat awal adalah mereka semua Si ketua mengatakan DeWine harus dimusahkan karena ia hanya gelendangan yang tidak memiliki apa-apa Dan hanya menjadi beban negara Kemudian si ketua meminta kepada James untuk segera menyerahkan DeWine saja Mereka juga tidak akan menyerang keluarga James karena memang sama-sama orang kaya Namun jika James tidak menyerahkan DeWine Maka mereka tidak segan-segan akan membobol dan menghabisi keluarga James saat itu juga Setelah selesai berbicara Lantas mereka pun memutuskan aliran listrik di rumah James Namun beruntungnya si James masih memiliki daya listrik lain di rumahnya Akibat ancaman itu membuat James menjadi panik Walaupun dirinya menjual sistem keamanan Namun ia juga tidak begitu yakin dengan keamanan itu Jadi James harus segera menemukan DeWine dan menyerahkannya pada kelompok tersebut Demi keselamatan dan keamanan keluarganya Kemudian mereka pun mulai mencari keberadaan DeWine yang sedang bersembunyi di dalam rumah Kemudian Charlie pun mencoba mencari DeWine menggunakan robot miliknya di dalam kegelapan Dan terlihat DeWine sedang berusaha bersembunyi di salah satu ruangan rumah Maka dari itu Charlie memberi kode kepadanya dengan cara mengedip-ngedipkan lampu robotnya itu Karena memang si Charlie ini berniat untuk menyelamatkan DeWine Ya tidak mau James menyerahkan DeWine kepada kelompok tadi Maka dari itu Charlie mengarahkan DeWine untuk masuk ke tempat rahasia miliknya Namun tiba-tiba Zoe juga berbicara pada robot Charlie Dan ia mengatakan kalau dirinya juga ingin bersembunyi di tempat rahasia milik Charlie Namun saat James berhasil menemukan mereka DeWine sudah dalam keadaan menyandrasi Zoe Kemudian DeWine mengatakan aku tidak akan menyakiti salah satu dari keluarga kalian Aku hanya ingin bersembunyi saja disini Karena aku tidak mau mati sia-sia di tangan kelompok orang-orang kaya itu Kebandingan pun semakin terasa karena James tidak mau keluarganya ikut menjadi sesaran kelompok tersebut Namun tanpa DeWine sadari Di belakangnya sudah ada Mary dengan senjatanya Hingga adegan mendegangkan bunta terhindarkan Akibat dari itu Zoe harus pingsan karena kepalanya terbentur Sedangkan James berhasil memukul si DeWine hingga pingsan juga Kemudian James mengikat DeWine dan menyiksanya Karena DeWine yang terus berusaha melawan Charlie yang melihat hal itu sangat marah kepada ayahnya Karena dinilai sang ayah tidak mempunyai rasa kemanusiaan Mary juga tidak setuju jika James menyerahkan DeWine pada kelompok itu Dengan alasan semua orang berhak mendapatkan kehidupannya Begitu juga dengan Zoe yang sudah tersadar Ia pun turut ikut serta menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya Setelah situasi mulai meredah pada akhirnya DeWine menyuruh kepada James untuk segera menyerahkan dirinya pada kelompok itu James tidak mau karena kehadirannya malah membuat keluarga James terancam Nampaknya si James sudah mulai sadar dan merasa sangat bersalah Sementara di sisi lain Mary melihat kelompok orang-orang itu sudah kembali dengan persenjataan lengkap Karena itu Mary menyuruh James untuk segera menyerahkan DeWine Namun James menolak ia memutuskan tidak akan menyerahkan DeWine Dan lebih memilih untuk melawan mereka James dan semua keluarganya pun mulai berpencar ke persembunyian mereka masing-masing Sedangkan kelompok orang kaya itu sudah berhasil masuk ke rumah James dengan sangat mudahnya Akan tetapi ketika si Charlie sedang bersemunyi Tiba-tiba datang salah satu anggota kelompok itu dan menemukan si Charlie Lantas orang itu pun langsung menyeretnya Namun beruntungnya si James muncul tepat waktu Sehingga dirinya bisa menolong Charlie Kemudian James kembali berkeliling rumah dan menemukan dua orang lain anggota kelompok Langsung saja adegan pergelutan pun tak terhindarkan Dalam pergelutan itu James berhasil mengalahkan mereka semua Namun saat James akan kembali menemui keluarganya Tiba-tiba si pemimpin kelompok muncul dan menusuk perut James dengan santai dan tenang Sedangkan Charlie yang berada di ruangan monitor Ia melihat para tetangganya datang menyerang kelompok orang kaya Bahkan Mary yang hampir akan dibunuh pun diselamatkan oleh para tetangganya itu Merasa semua sudah mulai aman Mary segera kembali mencari suaminya Namun alangkah terkejutnya Ketika dirinya melihat sang suami tercinta menahan rasa sakit Akibat luka tusukan di perutnya Tak berselang lama Kemudian pemimpin dari kelompok itu datang sambil membawa senjata Dan berniat akan menghabisi mereka semua Namun beruntungnya si Zoe muncul dari arah lain Dan langsung menembak kelompok itu hingga tewas di tempat Namun Seiyang setelah semuanya berkumpul James menghemuskan nafas terakhirnya karena kehabisan darah Di saat yang bersamaan para tetangga juga mulai masuk Dan Mary mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya Yang ternyata para tetangga itu datang bukan untuk menolong keluarga James Melainkan ingin membunuh keluarga James Jadi mereka tidak mau keluarga James dibunuh oleh orang lain Mereka sengaja memanfaatkan momen kelompok orang kaya itu Untuk membobol keamanan rumah James Karena jika mereka yang membobolnya langsung Sepertinya tidak mungkin Dan salah satu dari tetangga itu ada si Grace Ya ibu-ibu yang bertemu dengan Mary saat di awal film Ketika Mary sedang menyiapkan bunga di halaman rumahnya Disini Grace mengatakan bahwa ketika mereka melihat kesempatan ini Ia dan para tetangga lain bisa melampiaskan dendam Dan kebinciannya terhadap keluarga James Alasan kebincian mereka adalah Lantaran James dan keluarganya sering menggunakan barang-barang mewah Dari hasil menjual sistem keamanan Ya pada dasarnya mereka semua ini iri tingkat dewa pada keluarga James Saat mereka sudah siap akan mengeksekusi keluarga James Dewan muncul dan langsung menyelamatkan mereka semua Saat Dewan sudah berhasil membojokkan para tetangga Ia bertanya kepada si Mary Apakah aku harus membunuh mereka sekarang Namun Mary melarang Dewan untuk membunuh para tetangganya Ia lebih memilih membiarkan mereka tetap hidup Dan menunggu sampai waktu Purge ini habis Akhirnya mereka semua menunggu di meja makan Saat waktu Purge hampir habis Grace masih mencoba merebus senjata Mary Namun Mary dengan sigap berhasil memantek nak dengan senjata tersebut Tak berselang lama akhirnya sirine pun berbunyi Yaitu pertanda malam Purge sudah berakhir Dan semua aparatur negara mulai bertugas kembali Para warga juga sudah dilarang berbuat kriminal lagi Kemudian Mary menyuruh kepada Grace dan yang lainnya untuk segera pergi dari rumahnya Dewan juga menyerahkan senjata yang dipegangnya Dan pergi meninggalkan keluarga James Sebelum itu Mary mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Karena Dewan sudah ikut membantu menyelamatkan keluarganya Selang beberapa hari Mary memutuskan untuk menikah dengan Dewan Menghantikan James di rumahnya Tapi hal itu saya cuma ngarang aja sih Dan semoga kalian terhindar dari tetangga yang bersifat seperti tetangga si James ini Dan film pun Angusan The Purge menggambarkan kehidupan sosial warga Amerika yang sebenarnya sudah tidak bisa menerima sistem yang ada Dan mau tidak mau mengakui bahwa sistem pembersihan paksa adalah sebuah cara paling mujarab dalam mengontrol perilaku manusia Hanya saja dalam film berdurasi kurang dari 90 menit ini Ruang lingkupnya diperkecil Lebih memfokuskan bagaimana rasanya jika sebuah keluarga yang terlihat harmonis Harus mengalami yang namanya pembersihan mendadak Diganggang sekolombok remaja sopan yang gemar Mengacung-ngacungan golok dan senjata api Tentu saja merupakan sebuah pengalaman mengerikan yang tidak ingin dialami oleh siapapun Gimana barudak kalau sistem ini diadakan di negara kita Kalian setuju tuh? Sok tulis di kolom komentarnya Yoes mungkin sakit way info di pusat menggabarkan Saya Dharma yang bertugas di alam bawah sadar mengucapkan haturnuhun Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua Diberi kesehatan selalu Dilancarkan rezekinya Dipermudah segala urusan Silahkan Bapak Hansip Closingan Wassalamualaikum Kesehatan Kesehatan